Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Sabtu 16 April 2022 mengatakan bahwa situasi di Mariupol tidak manusiawi. Ia meminta sekutu menyediakan senjata berat untuk menyelamatkan kota itu dari pasukan Rusia. Ataupun pasukan Rusia telah mempertahankan blokade di Mariupol, sejak hari-hari awal invasi. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Sabtu sebanyak 1.464 prajurit Ukraina telah menyerahkan diri selama pembebasan Mariupol. Selain itu, Rusia mengklaim telah menembak jatuh sebuah pesawat kargo militer Ukraina di Odesa. Pesawat itu disebut merupakan pengiriman besar senjata yang dipasok ke Ukraina oleh negara-negara barat.